Nah buat kalian yang ingin mainin game Haikyuu Fly High ini Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi Kalian bisa download ini di co-op Pokoknya linknya akan gue taruh di deskripsi Ini yang versi Jepang Kalau kalian pengen mainin yang versi Korea Ya tinggal download aja ya Untuk besarnya di 1,4 Nanti di hari ke-7 Kalian akan dikasih satu karakter SSR ini Nah ya Gue udah dapet soalnya Dan untuk saat ini Untuk saat ini Sudah muncul dia Kemarenan itu gue gacha udah dapet Shizuki Dan sekarang mereka merilis Libero Ini waktunya 14 hari Ya kalau bisa dapetin dia ya Kenapa? Karena memang di tim gue juga Tinggal Ya dua ya Libero dan juga setter gue yang belum SSR Sisanya udah SSR semua Lalu untuk gameplaynya gimana? Dia ada banyak mode ya Disini ada mode Grinding lah ya Ini mode grinding Story biasa Jadi kalian bisa dapetin duit Gold Diamond Ya gold, diamond sama Buat gacha Kalau kalian sudah menyelesaikan status Stash ini Terus juga nanti di bawahnya Sini akan muncul ya Per level Nah gue belum Gue masih level 24 26 nanti akan kebuka yang ini Cuman belum kebuka Disini ada Nah ini dia ya Ini buat grinding juga Buat dapetin gacha Dan juga bisa dapetin XP Untuk XP paling tinggi disini ya Jadi kalian bisa Kalau udah menyelesaikan Kalian bisa spam gitu aja Buat naikin si XP nya Oke Tapi disini gue akan nyoba Ngasih lihat Ketika nanti kalian sudah masuk guild Nanti di guild Akan muncul ini Tantangan dari Siapa namanya? Oba Josa ya Dari team ini Dan ini kita lawan per guild Semakin banyak member guild Ya dapet Mengalahkan mereka Jadi lebih gampang gitu Buat sampai nanti Ke 2 juta poin ya Untuk dapetin Item-item ini Tinggal 2 lagi Oke kita akan hajar Mereka ya Gue akan formasinya Seperti ini Dengan Apa namanya ini Servis pertama Dari si Asahi Terus juga gue Menggunakan supporter Ini 2 ya Baru 2 Satu lagi gue belum dapet Belum Nanti deh Kalau udah gue gaca lagi Terus untuk libero Gue gak akan ganti Ya disini Kita bisa ganti libero Ke siapa? Ke WSRP Atau ke MB Middle blocker Atau Wingspike Karena dia masih SR Sedangkan yang ini SSR Gue udah punya Si Daichi Untuk sebagai Receiver Oke kita langsung Cobain aja Ini Keren ya Daripada yang Versi sebelumnya Yang Cibi-Cibi Ini lebih Realistis Sedikit Nah Kalau yang di story tadi Itu sekitaran Kita masukin bola 3 Itu menang Tapi kalau yang ini Berdasarkan waktu Nah ini kita Berdasarkan waktu ya Let's go Gue akan Hajar ke kanan Nice Nah ini Waktunya sekitar 5 menit tadi Dia menyerang Dari atas Kita akan Coba tahan Pake dia Oke nice Ketepis ya Di block Satu poin Jadi ini Main banyak-banyakan Poin ya Tidak ditentukan Berapa gitu ya Apakah 3 Atau 5 Jadi Aduh Bad lagi Wah Dia receiver Ternyata Yang serang ke bawah Gue akan coba Tahan pake si Kageyama Nice Perfect Ini sebenernya Kalian bisa auto Tapi disarankan Tidak ya Biar berasa aja Nah ini ada Poin-poinnya Kita coba Serang ke tengah Nice Wah Banyak bro Receivernya mereka Gak ngangkat bro Pukulannya kenceng banget Si Asahi Asahi Kita ke kanan Sekarang Bisa kan dia Bad Spike Kasih ke Si Suki aja deh Bad GG Nanti setelah ini Kita akan coba Yang versi pvp Ada juga pvp Cuman Yang gak real time Ada ranknya juga Nanti Tengah ya Kita pake Si ini Tim dari date Waduh Bad lagi Nah Ini dia yang gue bilang ya Kenapa Liberonya gak gue pasang Karena sudah ada dia Smash Asahi Wow Masuk poin ya Perfect Bad Juga disini ada Kombo-kombo Dimana kalau misalkan Kalian mendapatkan Karakter kombonya Mereka bisa melakukan Kombo nantinya Oke kita akan coba Untuk si kombo nya Tadi ya Nah Ayo dong Resip dong Nice Normal Nah ini dah Kombo nya ya Kalau kalian sudah punya Dua karakter ini Dari Date-Tek ya Maka Kalian bisa melakukan Kombo ini Tuh dia Kombo nya Perfect GG Jadi kalau di poli itu Kita bisa mendapatkan Poin dengan 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 Tiga ya Pertama dari service Kalau misalkan Musuhnya tidak bisa Nerima Itu kita akan Dapat poin Kedua di smash Di spike Nah kayak gitu ya Langsung dapat poin Atau yang ketiga Di block Jadi kalian tinggal Cari Mau kuat yang mana Terus juga Disini Disini ada stamina Dimana kalau stamina Pemain di lapangan Sudah habis Itu otomatis Akan digantikan oleh Pemain cadangan kita Jadi pastikan Kalian punya Double Roll Kayak misalkan Gue kasih KG Yama aja deh Jadi kalau misalkan OP kalian Abis Staminanya Kalian harus punya Si OP lain Gue kasih Si ini deh Spike HOP G-G G-G Nice Masuk Asahi sudah mau habis lagi Staminanya tinggal 22 Waktu ya selesai ya Kita dapat 10 poin Tuh ya abis tuh Si Asahi nya abis langsung diganti Dengan cadangan gue Blok ya ini deh Nice Oh dapet 11 poin Oh iya MVP dia Oke ini Versi kita melawan Apa ya Kalau di game RPG mungkin ini tuh adalah Raid ya Team Raid lah ya Nah ini gue di posisi 8 Karena baru 2 kali Melakukan serangan juga sih Dan nanti kalian dapetin Reward-reward di guild Nice Terus disini ada sistem PvP Nah ini ya ini PvP ranked nya Sehari kita dikasih 5 kali Dan ini orang-orang nya Untuk CP itu ini Ini adalah CP gue baru di 18 ribu Sedangkan ini adalah CP-CP musuh kita Dan kalian bisa lihat poin-poin nya ya Kayaknya gue bakalan Lawan dia kali ya Level 24 Nekoma Wah GG ini Untuk gacanya Ini di informasikan juga Tidak terlalu sulit ya Change nya tinggi Hop 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 Sebentar Ini ada mode auto nya Nah kalau ini mode normal Kalian bisa lihat di atas ya Bo1 ada angka 5 Artinya kita mencari 5 poin Disini Di game ini kita mencari 5 poin Eh Suki deh Aduh perfect dong Eh dia deh Oh GG bro Let's go let's go Eh siapa ya Dia deh Sahi aja yang smash Spike Masuk dong Nice Ngurasnya gede banget asli stamina Masuk Oke nice Nah fungsi supporter itu Nambahin stat kita juga ya Stat pemain Jadi pastikan kalian Level upin juga si supporter nya Eh Kita Dia mau kemana sih Tengah ya Kita pake Suki deh Wah bad dia Perfect kita dong Ah bad juga Siapa ya Siapa ya Eh dia deh Oke Dia mau ke atas Kita pake dia ya Untuk ngebloknya Waduh Miss Domai domai Dapet Siapa yang gue mau smash ya Dia deh Si OP ini Kalau bisa jangan dijadiin smash ya Dia buat Buat receive-receive aja sih sebenernya Biar stamina nya gak terlalu abis Asahi Kita coba ya Abisin Staminanya abis Setidaknya masuk 1 poin Aduh Perfect dong Abis bro Staminanya Kita ke siapa ya Dia ke depan Si Suki Si Nice Nice Oke Dapet 1 poin Yuk satu lagi Aduh asahi nya udah keluar nih Tuh digantikan Kageyama Kageyama gue juga abis bro Staminanya digantikan sama dia nih Sudah Kita coba Masuk Selesai Alah Masih bisa deh Siapa ya Siapa ya Siapa ya Dia deh Nah Ini belum gue leveling dong Masih level 1 dia Suki kali ya Suki deh Blok Ah Malah out dong Block out Eh gak deh Kageyama nya masih ada gue Masuk lagi ya Kageyama nya ya Oke Gue pake si Date Gue gak tau nih Nama ini siapa nih Ah GG dong Masih bisa ditepis Eh Suki kali ya Aduh Patsama dong Apakah ini Tragis Match point Wah OP gue juga udah diganti No Oke Dari diatas ya Oke Kita pake si Anjing gila Smash Masuk Mad dog Let's go Selesai Akhirnya Nice 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 Nah itu dia tadi PVP nya ya Pastikan kalian Kerjakan semua Dialing nya Ini ada 1-7 Kalian kerjakan semua Ini gue udah dapet Poin Sampai Seribu Ginian Itu gunanya Untuk apa Untuk dapetin Si Hinata Gacha Disini Nah ini Butuhnya Seribu Gue udah 40 kali Gacha Jadi kalo misalkan 160 kali Gede banget suaranya Kalo udah 160 kali Gacha Misalkan gak dapet Nah kalian bakalan Dapet si Hinata ini ya Jadi semoga Di gacha 50 ini Kita dapet Let's go Kuning Set Ah kaget dong Nah kita dapet Satu Ginian Jadi kalo misalkan Kalian dapet Dupe Itu jangan Jangan dipake ya Karena gini Jadi Ini nanti Kalian level Ingin ketika Sudah level 10 Ya Ketika sudah Level 10 Maka nanti Kalian Mau naikin levelnya Itu harus Ada Harus ada Tumbal Karakter SR Yang level 21 Nah gitu ya Jadi Kalo misalkan Kalian tumbalin Misalkan Kalian dapet Dupe Tadi kan gue dapet Dupe ya Dapet dupenya Dia nih Nah Ini dupenya Itu sebenernya Bisa kalian Culupin kesini Gitu Untuk naikin skill Kayak main Tsubasa Tapi disarankan Jangan Fokusnya ke SSR Kalo misalkan Sudah ada Tapi kalo misalkan Kalian butuh Cadangan Ya kalian Hajar aja Bebas lah Intinya Kalian tau dulu Itu untuk apa Oke lah Segini aja dulu Untuk video kali ini Kalo kalian Pengen download game ini Linknya Ada di deskripsi Udah gue taro Dan Sekali lagi Bersaras Di 1,4 Oke Thank you semuanya Sampai jumpa di next Video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax